Halo cofrens, di sini kita ada soal tentang penjumlahan bilangan berpangkat 3. Yuk sama-sama kita kerjakan soalnya, mulai dari yang nomor 1 ya. 3 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang harus kita lakukan mula-mula adalah mencari hasil dari pangkat 3-nya terlebih dahulu nih cofrens, baru setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Nah, berarti di sini kita hitung 3 pangkat 3 dan 6 pangkat 3 terlebih dahulu. Kita tahu bahwa 3 pangkat 3 itu adalah 3 x 3 x 3 dan 6 pangkat 3 adalah 6 x 6 x 6. Nah, maka di sini kita hitung terlebih dahulu perkalian dari 2 angka terdepannya nih cofrens. Berarti 3 x 3. 3 x 3 adalah sama dengan 9. Nah, 9-nya ini masih harus kita kalikan 3 lagi, sekali lagi. Kemudian ditambah dengan, sama seperti tadi, kita hitung terlebih dahulu 6 x 6. 6 x 6 adalah 36. Nah, 36-nya harus kita kalikan lagi dengan 6. Nah, selanjutnya kita hitung yang perkalian terlebih dahulu nih cofrens. 9 x 3 adalah 27 ditambah 36 x 6. Yuk, kita coba hitung menggunakan perkalian disusun ke bawah. 6 x 6 adalah 36. 6 x 3 adalah 18. 18 x 3 adalah 21. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 216. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan deh. 27 ditambah 216. Yuk, sama-sama kita hitung. 6 x 7 adalah 13. 1 x 1 x 2 adalah 4. 2-nya kita turunkan ke bawah. Hasilnya adalah 243. Maka dapat disimpulkan hasil dari 3 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 adalah sama dengan 243. Yuk, selanjutnya kita kerjakan soal yang nomor 2. 5 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan. Sama seperti tadi. Di sini kita hitung yang pangkat 3-nya terlebih dahulu ya cofrens. 5 pangkat 3 adalah 5 x 5 x 5 ditambah 4 pangkat 3 adalah 4 x 4 x 4. Kita hitung 5 x 5 adalah 25. 25 harus dikalikan lagi dengan 5. Ditambah 4 x 4 adalah 16. 16 harus kita kalikan lagi dengan 4. Selanjutnya kita hitung 25 x 5. Cofrens bisa coba sendiri menghitungnya menggunakan perkalian disusun ke bawah seperti yang kakak contohkan tadi ya. Didapatkan hasilnya adalah 125. Ditambah 16 x 4 adalah sama dengan 64. 125 ditambah 64 adalah sama dengan 189. Maka dapat disimpulkan hasil dari 5 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 adalah sama dengan 189. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Kalian hebat! Yuk, semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di soal yang lain.